Buat Rosie Zey, ketika akhirnya publik ribut dengan pemberitaan kamu dan juga mantan mertua kamu, apa yang ada dalam pikiran kamu? Pastinya sangat sedih sekali, karena kejadiannya itu bukan seperti ini. Yang saya pikirkan cuma orang-orang saya. Ya, pastinya saya sangat shock, mendengar kabar kayak gini. Dal kemauan dia sudah kita penuhi, dan nggak nyangka gitu, saudara NR masih bisa ngelakuin hal kayak gini. Melakukan hal kayak gini itu memviralkan. Memviralkan. Masih shock sih sebenarnya saya, Pak. Halo Sobat Fakta 5D, kembali kita melakukan analisa tipis-tipis dengan pengacaranya dan Rosie Zey, yang kemarin diundang di pagi-pagi ambiar dan mendapat respon cukup banyak dari netizen. Ini adalah penampilan perdana dari pengacara dan juga Rosie Zey di pagi-pagi ambiar di acara televisi. Berbeda dengan wawancara, dengan wartawan, kali ini dia harus menghadapi artis-artis dan host-host profesional, yaitu Rian Ibram dan juga Dewi Persik dan juga King Nazar. Tentu ini dia nggak bisa tidur ya, persiapan bagaimana nanti pakaiannya, bagaimana nanti model rambutnya, harus potong dulu, dan kemudian apa yang dipakai. Dan Rosie Zey tampil dengan klimis, pengacaranya juga. Dengan jazz dan perpaduan celana street, mereka celananya sama guys. Celana street yang nempel banget di badan. Pengacaranya juga demikian, dan saat pertama mereka datang, pengacaranya nampak selalu memperhatikan penampilan. Sementara, Rosie Zey langsung gugup dan langsung nangis guys. Buat Rosie Zey, ketika akhirnya publik ribut dengan pemberitaan kamu dan juga mantan mertua kamu, apa yang ada dalam pikiran kamu? Nah, lihat Rian Ibram, Rosie masih belum siap, baru duduk, pengacaranya baru merapikan tasnya, dan menata hapinya, langsung diserang dengan pertanyaan menohok. Saat publik ribut dengan kasus kamu dan mertua, apa yang ada di pikiran kamu? Ini langsung menusuk alam bahasa Rosie, dan kemudian Rosie pun otomatis menangis tanpa air mata guys. Ribut dengan pemberitaan kamu dan juga mantan mertua kamu, apa yang ada dalam pikiran kamu? Pastinya sangat sedih sekali, karena kejadiannya itu bukan seperti ini. Nah, itulah Rosie mengembuskan nafas, bukan yang terakhir ya, bukan mengembuskan nafas terakhir, tapi mengembuskan nafas pertama. Rosie seakan tidak kuat menahan ledakan yang ada di dadanya, akhirnya nafas pun dikeluarkan. Yang saya pikirkan untuk orang tua saya. Itulah Rosie terisak. Ya, pikir orang tuanya sudah dikasih, agar orang tuanya tidak tahu, maknya sudah tua, dikasih 50 juta, kenapa masih kurang, itu pun pinjam di mana-mana. Orang tua saya. Ya, pastinya saya sangat shock. Ngedengar kabar kayak gini, dahal kemauan dia sudah kita penuhi, dan nggak nyangka gitu, saudara NR masih bisa ngelakuin hal kayak gini. Nah, maksudnya ini gini kan, sudah tahu kan ya, bahwa keinginannya untuk membayar agar untuk damai kasus ini dibayar 50 juta. 25 untuk masalah KDRT dan 25 entah lah untuk apa, saya lupa. Tetapi, memang hanya untuk perdamaian dan tidak diteruskan ke pengadilan. Tetapi, bukan untuk diviralkan. Kalau untuk viral tidak ada perjanjian, dan norma pun hanya mengungkapkan curahan hatinya di media sosial. Tetapi tidak sampai lapor polisi sampai sekarang. Dan kemudian memang dia kemudian diundang oleh Dennis Margo dan menyampaikan di situ. Dalam perjanjian tertulis tidak ada soal tidak diviralkan. Tetap, artinya perjanjiannya itu hanya untuk tidak diteruskan ke pengadilan, ke kepolisian. Harus membayar rendah 50 juta. Dan kini Norma bersama Hotman Paris. Itu pun juga masih tidak ingin melaporkan ke kepolisian. Karena melihat, ibunya, ini adalah ibunya sendiri. Kata Norma. Dan Rozi pun akhirnya terisak lagi. Rozi, Rozi. Masih bisa ngelakuin hal kayak gini. Melakukan hal kayak gini itu memviralkan. Memviralkan. Masih shock sih sebenarnya saya, Pak. Masih shock sih sebenarnya saya, Pak. Masih shock sih sebenarnya saya, Pak. Masih shock katanya, guys. Masih shock sampai sekarang. Sehingga dia harus berulang kali menghempuskan nafasnya. Dan ini adalah nafas yang terakhir di pagi-pagi ambiar. Masih shock sih sebenarnya saya, Pak. Nonton. Gara-gara aibnya terbongkar, dia malu, langsung depresi. Lalu mau melaporkan Mbak Norman Risma ke kepolisian. Masukin Norman Risma itu ke penjara. Kamu tahu gak akibatnya? Kamu yang bakalan akan masuk jeruji besi. Karena kamu yang sudah terbukti, Shay. Kamu yang bersalah, Shay. Bagaimana bisa untung-untungan waktu itu kamu gak masuk sel, gak masuk penjara. Sekarang kamu mau jebloskan dirimu sendiri. Itu artinya melaporkan Norman. Pinternya udah kelewat batas ya. Keluarganya juga kelewat batas nih, pinternya. Maksud hati, mau dapat pembelaan, lu malah tamah dapat hujatan. Karena udah salah, sudah ada bukti, harusnya minta maaf. Bukannya keluar-keluar bahwa membenarkan kesalahannya. Nah, bukan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!